Halo guys, welcome back to my channel Dan terima kasih sudah hadir di acara saya Yaitu, what time is it? It's Gepo time Alright guys I got this In the jar Ada sesuatu di jar ini Ntar saya Ntar kalian bakalan tau deh At the end of the video, oke Nah, di episode kali ini guys Saya We're gonna have some fun We're gonna have some fun, oke Di episode kali ini Saya akan membuat sebuah Ramalan, guys We're gonna have some fun today, oke Saya akan membuat sebuah Ramalan Apakah Lesti dan Rizky Bila Akan sampai menikah Dalam waktu yang dekat, guys Nah, Ramalan saya itu Sesuai dengan Based on Day death of birth You know Tanggal lahir ya, guys Tanggal lahir mereka Dan Saya dapat informasinya itu Dari Online, guys Google dari website Kalau nggak salah Websitenya itu Manganaka ya Tentang Jodiak Show segala macam, oke Nah Saya mulai dulu Dari Show and Zodiac Day death of Lesti, oke Let's go, guys You guys ready? Oke, Lesti lahir pada 5 Agustus 1999 Which is She's a Leo Nah, Zodiacnya itu Leo Dan Shownya itu Dia Show Klinci, guys Oke Show Klinci Show Klinci mulai dari Sifat dan karakternya Dua, guys Seorang yang Show Klinci itu Biasanya ramah Berdisiplin tinggi Sangat hati-hati Dalam bertindak Rajin Of course She is Pendiriannya Sangat kuat dan teguh Man She's the stronger Pandai berbicara Dan berdiplomasi Dan terus Pandai menangkap Maksud pembicaraan orang Sangat menyukai kedamaian Dan ketenangan Dalam kehidupannya Oh I think That's what she is You know Terus sangat selektif Memilih busana Yang ia pakai Itu sangat dia Banget sih Kayaknya Bila mendapat Pelakuan tidak adil Yang membuat sakit hati Maka bisa berubah Menjadi sangat lia Dan kejam Wow Are you sure? Dan terus terkadang Agak boros Dalam keuangan Guys Nah Lesti juga memiliki Elemen tanah Ya Elemennya Elemennya itu Elemen tanah Cia Jadi kayak Cerita Naruto nih Ada elemen segala macam Nah Kepribadian elemen tanah itu Cenderung pada umumnya Terkenal dengan Persahaja Dan jujur Ya Stabilitas dan integritas Yang kuat Sangat setia Wow Setia man Dan pekerja keras Of course she is She is She is a stronger Very hardworking girl You know Nah Kelebihan dan kekuatannya guys Sangat terorganisir Dan perencana yang efektif Maksudnya Dia itu Hebat dalam Berplanning guys Planning Serius dan berpikir praktis Wawasannya sangat bagus Yes I think she is a smart girl Jarang mendramatisir Karya mereka Ya I think yes Dia gak terlalu Mendramatisir Karyanya Memiliki pendekatan yang logis Bijak dan cerdas Memiliki jiwa pengusaha Yes She is You know She got a clothing line Udah punya Jual kosmetik juga Ya segala macam Saya baru tau Dikasih tau Di komen kemarin Di kemarin video Fakta-fakta tentang Dada LST Ada yang kasih tau saya Ternyata bisnisnya banyak Bisnis kuliner juga Oh my god She is amazing Terus Sangat bertanggung jawab Yes I think she is Dan kelemahan 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 Sio Kelinci Sangat konservatif Terlalu protektif Keras kepala Tidak suka bertualang I'm not sure about that Membosangkan Do you think she is Very Membosangkan I don't think so She is quite fun You know Like You know I think LST Sangat asy orangnya Ya Tidak berani Mengambil resiko Ya Ini hanya sebuah ramalan Ya Belum tentu benar Semuanya Oke Dan sekarang Saya Mau bahas Tentang Jodiaknya Karena dia Bulan Agustus Tanggal 5 Jadi Leo Kayak saya dong Nah Sifat dan karakter Seorang Leo Jujur Cerdas Terus terang Berani Brave girl Sabar Emosi Cepet reda Ya Setia That's it You know Pembela keluarga Paling anti Memanfaatkan Orang lain guys Daya ingatnya Kuat Daya ingatnya Kuat Berjiwa Pemimpinan Terus bertanggung jawab Nah Next one Jodoh yang cocok Jadi kalau yang Berjodiak Leo Itu Yang cocok Itu Cari pasangan Yang Aries Sagittarius Sama Aquarius Guys Ya Kalau Bilar Kita cari tahu Next one Ya Oke Next one Jodiak Dan show Rizky Bilar Rizky Bilar Lahir pada tanggal 12 Juli 1995 Which is Dia Jodohnya itu Adalah Cancer Ya Kepiting Kepiting Dan show Shio Pigi Pigi B-A-B-I Nah Sifat dan karakter Shio Pigi Ya Menyenangkan Jujur Cerdas Dan rajin Not sure deh Kalau yang Shio Pigi Pigan biasanya males Sabar Tidak mudah putus asa Ringan tangan Banyak sahabat Menjauhi konflik Ya Terkadang kelihatan sombong Dan cuek Terus Tenang dalam Menghadapi masalah Mencintai keluarga Tidak suka disanjung Guys Nah Ternyata Bilar juga mempunyai Elemen kayu Guys Kayu Ya Bilar Kayu Dedek Lesti Tanah Wah Cocok nih Kayanya nih Kayu dan tanah Kalau tanah kan Kalau kena Kayu kena Tanam di atas tanah kan Tumbuh Itu kan logikanya kan Nah Kepribadian elementa Kayu ini Cenderung mempunyai Kepribadian terbuka Sehingga mempunyai Banyak teman Dan mudah bergaul Kalau saya lihat sih Rizky Bilar ini temannya Banyak nih Ya Kayaknya sih emang Dia banget ini Kompak dalam har Membawa kebaikan Ya Bersosialisasi Maksudnya gitu Oke Nah Kelebihan Kelebihan Sio Pigi Hangat dan lama Penuh kasih Empati Orangnya Pengertian dan setia Wow Sama-sama setia nih Lesti Zambilar Mudah berbagi Suka bersosialisasi Tadi udah disebutkan ya Keinginan untuk majunya Itu sangat kuat Maksudnya dia Agak berambisi Berambisi gitu loh ya Nah Kelemahannya itu ada Kelemahannya Terlalu pasif Tidak tegas Sering berubah-ubah Jadi gitu loh Sering berubah-ubah Peniriannya Cenderung menghampurkan duit Ya Waduh Lesti juga nih Cenderung boros Katanya tadi kan Terus Bilar juga nih Cenderung menghampurkan duit Wah Jadi Sio Klinci sama Sio Pigi Boros nih katanya nih Sesuai prediksi Nah Sekarang kita move to Zodiac Ya Zodiacnya ya Cancer Sifat dan karakter si Cancer ini Halus Pemalu Lincah Suka berpergian Kurang sabar guys Ternyata ya Tergesa-gesa Pandai dia berdiplomasi Rezeki Rezeki bagus Rezeki Bang Bilar Mantap Kacing-kacing Duit masuk terus Terus jodoh yang cocok guys Jodoh yang cocok sama Cancer ini Pisces Taurus Benteng ini Virgo Capricorn Sama Scorpio guys Jadi kesimpulannya Secara Sio Sio Klinci dan Sio Babi itu Sio Pigi Maaf Itu cocok guys Secara Sio Ya Secara Sio Lesti sama Sio Bilar itu cocok Kalau secara Zodiac Leo dan Cancer itu Kurang cocok guys Ternyata guys Ya Prediksinya tuh kayak gitu ya Amin-amin deh Semoga You know This is just prediction You know Kita jangan terlalu percaya juga This is just for fun You know But I wish they really get married You know You know Like In real life They really look like a Queen and Prince You know Seperti seorang Pangeran Yang mencari itunya Princessnya gitu loh Oh you know Like Impian semua orang Semoga mereka itu Bakalan sampai nikah guys Okay You know This is what Everyone expecting You know I mean Terus mereka Serasi banget Cocok banget Jujur gitu loh Ya Done We're gonna have some fun Games Okay Tadam Kocok-kocok dulu guys Oke Disini Balance ya 50-50 chance ya 50-50 ya Yes and no guys Jadi saya akan undi Apakah Lesti dan Bilar Bakalan sampai menikah Oke Kita undi ya guys Kocok-kocok guys Check 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 Well check well Check well Check well Check well Let me get one The moment of the truth Guys What is it I didn't see that What does it say What You got it It's a DS guys Wow Well hopefully Mereka Cepat-cepat married Ya Hopefully Di tahun 2021 Ya Oke 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 guys Yang setuju Like dan comment ya guys Jangan lupa Yang belum subscribe Di subscribe ya guys Thank you so much For coming back to my show You know Ya itu Kpo time See you again The next episode guys Bye Bye